Pemerintah jajaran DPP Partai Perindo terus melakukan safari politik ke setiap daerah pemilihan untuk memperkuat strategi pemenangan pada Pilek 2019. Kali ini Partai Perindo tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meraup suara di Kalimantan Barat. Pontianak Kalimantan Barat menjadi target lumbung suara Partai Perindo dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019. Dengan mengedepankan strategi canvassing dan targeting, Partai Perindo menargetkan minimal dua kursi DPR RI dan perwakilan legislatif untuk tingkat provinsi dan kebupaten kota. Target ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanus Dibio, saat memberikan pengarahan di hadapan 750 peserta untuk dapil 1 dan 2 Kalimantan Barat. HT menegaskan kemenangan hanya bisa dicapai jika caleg, kader, dan relawan bersatu untuk turun ke masyarakat, mensosialisasikan program visi dan misi partai. Jadi canvassing, targeting itu penting sekali. Dan tentunya menyampaikan juga program Partai Perindo itu apa. Karena Partai Perindo ini satu-satunya partai yang tidak percaya dengan free market. Kami percaya dengan protectionism. Jadi artinya, intinya perjuangan Partai Perindo ini adalah bagaimana mempersempit kesenjangan, kemudian bagaimana mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, dan ketiga adalah bagaimana mempercepat pendidikan tinggi bagi masyarakat kita yang tentunya banyak ketinggalan. Tapi tidak ada kendala untuk para caleg kempanye di daerah, karena masyarakat di Kalbar ini sudah tahu perkembangannya partai kita dan juga melalui dari media-media yang sering disosialisasikan. Saya rasa tidak ada hambatan di masyarakat. Sejak awal kelahirannya, Partai Perindo telah membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat ekonomi lemah. Hal ini terlihat dari program yang telah dilakukan, seperti gerobak Perindo, pasar murah, ambulans Perindo, dan fogging nyamuk demam berdarah yang manfaatnya telah dirasakan merata di seluruh Indonesia. Tim Liputan AN News melaporkan.